Cuma mau ucapin selamat buat Kak Stanley Semoga Apa yang Kak Stanley sekarang Jalani Semoga semua yang terbaik Buat kedepannya Amin Kok sambil senyum-senyum gitu Kak Mariam Terharu lihat Kak Stanley Terharu kirain senyum Akhirnya udah bisa ngambil keputusan yang tepat Saya dengan Adikku ini Mariam kan tiap malam Kita memang bergumul dalam pembelajaran Yang mana kita mengkritisi apa yang kita imani Bertahun-tahun Terus saya bilang sama Adik Mariam tadi Saya terpamit kita tetap punya tujuan yang sama Mencintai Yesus Kristus Mungkin saya akan menggunakan cara yang berbeda Dari sudut pandang Quran Adik Mariam tetap dari sudut pandang Injil Yang penting kita tetap mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah Dan dimuliakan oleh Allah Dan juga dimuliakan oleh umat-umat manusia Seperti itu Kita hanya berbeda pandangan saja Kita tetap akan selalu bersering Sama-sama belajar Ya saya banyak belajar dari Kak Stanley Juga karena memang Saya belajar Tapi ya masih belajar di luar Tapi memang masih sangat minim Jadi saya banyak belajar dari Kak Stanley Makanya Sangat terharu Lihat Kak Stanley Akhirnya udah bisa bersyahadat hari ini Ikuti saya bang ya Kita lunjutnya ke atas bang Yang kanan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Yang maha pemurah lagi maha penyayang Ashhadu 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 Allah 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 Ilaha 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 Illallah Illallah Wa ashhadu Wa ashhadu Anna Allah Anna 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 Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul utusan Allah Adalah Rasul utusan Allah Sah Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Sahabat-sahabat Silahkan dilanjut Terima kasih banyak Sudah diberikan kepercayaan Kepada saya Pesan buat sodara Stanley Setiap menyebut nama Rasul Nabi Muhammad Tolong disebut Nabi dulu Atau Rasul dulu Baru nama beliau Demikian Wabilai topik ol hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dilanjut Terima kasih Untuk Akhisan di Mohon izin akhi Jadi untuk Pembuatan Sertifikat mu'ala Saya membutuhkan Nomor HP Akhi Stanley Satu Dua Membutuhkan Tanda tangan Akhi Stanley Di atas kertas putih Tidak bergaris Tiga Membutuhkan KTP Akhi Stanley Gimana Sanggup Saya kirimkan Dua Bang Lagi dua Saya punya Guru Senior ku Gimana Gimana Nanti saya kirim Langsung WA-nya ke Bang Ardian Bang Ardi langsung Oh Iya Oke WA Saya butuh Nomor WA Terus Tanda tangan Di atas Kertas putih Bersih Tidak bergaris Diputuhkan Kemudian KTP KTP Diputuhkan Gitu ya Siap Oke Siap Siap Itu saja bang Mungkin Saya punya doa Mudah-mudahan Di dalam perahu ini Kita sama-sama Yang ada di sini Kita sama-sama Sampai ke jana Itu saja Amin 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 Ya Rabbul Alamin Amin Allah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah menjadi Saudara seiman Malam ini Memang Berharap Tentu kita sampai Jannah Nanti ya Apuan Ijin sedikit Menyampaikan Mungkin Melengkapi Dari nama Kan Begitu Stanley Begitu Menyukai ya Ada surah Favorit Itu surah Ar-Rahman Namun Ketika itu Dijadikan Sebuah nama Memang Salah satu Kaidahnya Adalah Diawali Dengan Abdun Maka Misal Stanley Abdurrahman Gitu Karena Ar-Rahman Itu adalah Salah satu Asma Allah Maka Ketika kita Menggunakan Nama Itu Kita harus Memposisikan Sebagai Hamba Sebagai Abdi Sebagai Hamba Dari Allah Jadi Bang Stanley Ini Stanley Abdurrahman Berarti Bang Stanley Hamba Allah Yang Maha Pengasih Itu Itu mungkin Untuk ke depannya Jika memang Mau dipatinkan Nama tersebut Mohon maaf Selama kita Pernah Diskusi Kalau ada Tutur kata Yang kurang Berkenan Ahi Sekarang Kita Sedara Seiman Masya Allah Kita Kal jasa Dil wahid Seperti Satu Tubuh Insya Allah Kita Saling Doakan Saling Mendukung Aku Terharu Sebenarnya Ahi Masya Allah Jadi Saya Ingin Mengambil Kesempatan Ini Ketika Seorang Sudah Memeluk Islam Bersahadat Maka Dia Kembali Suci Bersih Ya Untuk Itu Orang Yang Kembali Suci Bersih Itu Doanya Tanpa Hijab Tanpa Terhalang Oleh Apapun Maka Dari Itu Saya Sangat Menginginkan Supaya Doa Ini Nanti Diaminkan Aminnya Anda Sama Saja Doa Anda Begitu Ya Ustaz Talib Ya Monggo Ustaz Talib Untuk Dipimpin Doa Mungkin Ada Satu-satu Mau Tambahkan Siap Siap Silahkan Kirim ke Saya Stanley Apanya Di Kemi Ustaz Talib Mohon Didoakan Dulu Nanti Baru Kita Bincang Bincang Aku Ijin Ijin Tutup Kamera Ya Soalnya Merah Jaringannya Jaringannya Ya Keren Ustaz Sugi Mau Mimpin Malah Diserahkan Baiklah Amanah Ya Cek Suaraku Kedengeran Bagus Lagi Kurang Bersahabat Ini Baik Oke Sebelumnya Mohon maaf Afwan Ahi Stanley Masih adakah Saudara Ibu Bapak Adik Atau Yang memang Belum Mengikuti Jejaknya Menjadi Seorang Muslim Adik Ada Adik Ada Di Eropa Terus Orang Tua Lagi Di Jakarta Bang Semua Mereka Non Muslim Baru Saya Sendiri Bang Yang Melangkah Wah Baik Masya Allah Tentu Harapannya Orang Tua Itu Akan Mengikuti Jejak Ahi Stanley Ya Insya Allah Bang Insya Allah Amin Amin Apa Mereka Saya Mau Tujukan Saja Bagaimana Alam Itu Biar Mereka Akan Terpanggil Bang Insya Allah Masya Allah Baik Nah Di momen Yang Sangat Sakral Ini Dan Begitu Terharunya Kita Berdoa Bersama Agar Salah Satunya Kita Selipkan Doa Bahwa Orang Orang Tercinta Di Antara Kita Itu Mengikuti Jejak Kita Ketika Mereka Masih Di Luar Gerbang Keimanan Ya Kita Berdoa Bersama Mohon Maaf Orang Guruk Ada Gurundabang Jumad Sini Sarsugi Dan Yang Lainnya Boleh tambahkan Sisifkan Juga Buar Saudara-saudara Kristen Yang Masih Pertawit Mudah-mudahan Mereka Tetap Mengkaji Terus Jadi Biar Dapat Jalan Yang Sama Gitu Masya Allah Siap Betul Baik Kita Berdoa Bersama Ambil Berkahnya Dari Momen Ini Bismillah Rahman Rahim Astagfirullah Al-Adhim Astagfirullah Al-Adhim Astagfirullah Al-Adhim Li Walana Walijami Al-Muslimina Wal-Muslimat Wal-Mu'minina Wal-Mu'minati Al-Ahya'i Minhum Wal-Amwat Al-Adhim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdai Yuafini Ammahu Wayukafi Mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kamayan Bagili Jalali Wajikal Karim Wal-Adhim Sultanik Al-Adhim 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 Alhamdulillah Malam Dengan seluruh Yang belum Sampai detik Ini Mereka Menerima Hidayah Kebenaran Islam Cahaya Islam Yang disampaikan Oleh Utusan Engkau Yang Kau Cintai Allah Nabi Muhammad S.W.A.W. Wabil khusus Ya Allah Untuk keluarga Saudara kami Yang baru saja Memeluk Islam Ya Allah Di antara Keluarganya Baik ibunya Atau Ayahnya Adiknya Kakaknya Dan kerabat Keluarganya Juga Saudara-saudara kami Ya Allah Yang sudah Meyakini bahwa Tuhan Yang hak Itu hanya Satu Engkau Allah S.W.T. Namun Mereka Belum Mau Mengikrarkan Belum Mau Meyakinkan Belum Mau Menjalankan Syariat Yang dibawakan Oleh Nabi Muhammad Ya Allah Agar Kiranya Ya Allah Bukakan Hati Mereka Untuk Menerima Kebenaran Ini Ya Allah Sebagaimana Saudara kami Ayah Stanley Sudah Mengikrarkan Dua Kalimah Sahadat Ya Allah S.W.T. 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 Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa kami Ya Allah Sekiranya kami Banyak dosa Dosa yang telah Kami perbuat Ya Allah Dan begitu Indahnya Malam ini Ya Allah Saudaraku A.S.T. Dengan Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Sebagaimana Yang tertulis Di dalam Firmanmu Engkau Telah Hapuskan Segala Dosa-dosanya Yang telah Lalu Oleh karena Itu Ya Allah Kami berharap A.S.T. S.W.T. S.W.T. Menjaga Hidayah ini Terus-menerus Diperkuat Imannya Ya Allah Dengan Menjalankan Syariat Yang diajarkan Yang diajarkan Oleh Nabimu Ya Allah Warhamna Berikanlah Kasih Sayang Kepada Kami Ya Allah Dan kami Saling Mengasihi Ya Allah Wahdina Dan berikanlah Petunjuk Kami Kepada Kami Ya Allah Dan tetapkanlah Petunjuk Ini Dalam Diri Kami Ya Allah Juga Orang-orang Yang sampai Saat ini Masih Menutup Diri Dari Kebenaran Ini Ya Allah Terutama Saudara-saudara Kami Kerabat Kami Yang dekat Dengan Kami Dan Terhusus Ibu Bapak Kami Di Antara Kami Sekiranya Masih Ada Yang Belum Menerima Kebenaran Ya Allah Bukakanlah Hati Mereka Ya Allah Lembutkanlah Hati Mereka Ya Allah Yakinkanlah Mereka Ya Allah Untuk Menerima Kebenaran Ini Ya Allah Rabbana Latuzik Ulubana Ba'da Idhadaitan Wahab Lana Miladun Karohmah Innaka Angtal Wahab Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wapil Akhir Hatih Hassanah Tawakina Adab Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alam Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyakan Abudhu Iyakan Suratul 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 Al-Fatiha 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 Amin Kepental Kayaknya Dia Ya Kepental Beliau Kepental I Stanley Ini Memang Dari Sering Kita Diskusi Ya Ini Tanda Tanda Hidayah Akan Segera Diarahi Ini Masya Allah Dibuktikan Ternyata Ketika Hidayah Itu Akan Nampak Allah Buktikan Lapangkan Dada Seorang Hamba Dia Tidak Menolak Kebenaran Islam Allahuakbar Ais Stanley Mohon maaf Selama Diskusi Kalau sekiranya Ada tutur Kata Yang kurang Berkenan Atau Tidak Sopan Mohon maaf Ya bang Tidak ada Kalau saya rasa Tidak ada bang Semua aman-aman Saja Semua Baik-baik Saja Saya banyak Paling terakhir Saya ingat Saya menimba Ilmu dari Ustadz Alif Itu tentang Kisah Penyalipan Itu yang Saya ingat Saya ingat Saya terakhir Yang saya kaji Terakhir Dan saya mengambil Keputusan bahwa Itu bukan esensi Esensi adalah Esensi dari agama Itu adalah Kita Beriman Dan Apa namanya Ber Amal dan Ibadah Bukan Historis yang kita Permasalahkan Begitu bang Ya Akhisan ini Saya juga minta maaf Luar biasa Ada Kata-kata Saya yang kurang Berkenan Mohon dimaafkan Selama diskusi Ini Kalau dari Bang Ardiansa Tidak ada sama sekali Kalau menurut saya Bahkan ilmu-ilmu Yang banyak Saya dapat dari Abang Terima kasih Abangku Masya Allah Saya protes Kenapa Abang yang cangkul Saya punya fondasi Iman Itu aja Bang Siap 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 Agis Nd Mungkin Tambah Mungkin Tambah Sudah Sudah Agis Nd Nanti Siap Masuk Api Bergabung Api Siap Tanpa Paksaan Siap Insya Allah Bang Insya Allah Sangat siap Bang Sangat siap Kalau ini Dipaksa Sama Assalamualaikum Mbak Fy Assalamualaikum Satalif Suaranya Merah Bersan 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 Aduh Bersan Bersan Kristen Bersan Muslim Masya Allah Ya Rahab Itu Kebanyakan Muslim Ya Iya Dari Penyambungan Muslim Bagaimana Perasaan Mbak Fy Ketika Melihat Saudara Kita Yang Tadinya Di Luar Islam Sekarang Mendapatkan Hidayah Merinding Baw Ustadz Makanya Ketiap Hari Pasti Nongkrong Disin Kok Bang Esther Doain aku Bang Tolong Bang Bang Gimana Gimana Mbak Doain Aku Doain Aku Istiqomah Terus Doain Aku Dapat Yang Terbaik Apapun Yang Dituju Gitu Amin Mbak Nanti Kita Sama Sama Berdoa Mbak Saya Juga Masih Banyak Belajar Ini Karena Ibaratnya Baru Masuk Dalam Satu Ibarat Banyak Sekali Yang Harus Saya Pelajari Mbak Nanti Belajar Sama Saya Punya Senior Senior Yang Paling Dianalkan Disini Ada Abang Adi Ada Abang Sugi Ada Bang Zuma Ada Ustadz Alif Itu Yang Andalan Saya Kalau Enggak Salah Kita Pernah Dialog Sampai Pagi Bang Stanley Iya Waktu Itu Kita Dialog Sampai Pagi Terus Ustadz Sugi Kasih PR Saya Belum Bersaharat Bang Terima Masya Allah PR Apa Waktu Itu Ya Oh Anu Nabi Yang Ketika Menyampaikan Beriman Dengan Bismillah Ya Betul Nah Ya Betul Nah Pak D Pak D Bang Stanley Ini Teman Akrab Kak Maryam Ini Yang Di Atas Pak D Beliau Ini Satu Aliran Pak D Yang Mengakui Bahwa Yesus Itu Hanya Utusan Selamat Malam Kak Maryam Selamat Malam Ya Apa Kabar Kakak Uh Suaranya Suaranya Kecil Kakak Udah Kedengaran Ya Udah Bisa Kak Udah Bisa Oh iya Cuma Mau Ucapin Selamat Buat Kak Stanley Semoga Apa Yang Kak Stanley Sekarang Jalani Semoga Semoga Semua Yang Terbaik Buat Kedepannya Allah Kok Sambil Senyum Senyum Gitu Kak Maryam Terharu Lihat Kak Stanley Terharu Kirain Senyum Lanjut Akhirnya Udah Bisa Ngambil Keputusan Yang Tepat Saya Dengan Adekku Ini Maryam Kan Tiap Malam Kita Memang Bergumul Dalam Pembelajaran Yang Mana Kita Mengkritisi Apa Yang Kita Imani Bertahun Tahun Terus Saya Bilang Sama Dek Maryam Tadi Saya Terpamit Kita Tetap Punya Tujuan Yang Sama Mencintai Yesus Kristus Mungkin Saya Menggunakan Cara Yang Berbeda Dari Sudut Pandang Quran Dek Maryam Tetap Dari Sudut Injil Yang Penting Kita Mengakui Bahwa Beliau Adalah Utusan Allah Dan Dimuliakan oleh Allah Dan Dimuliakan oleh Umat Umat Manusia Seperti Itu Kita Berbeda Belajar Di Luar Tapi Memang Masih Sangat Minim Jadi Saya Banyak Belajar Dari Kak Stanley Makanya Sangat Terharu Lihat Kak Stanley Akhirnya Sudah Bisa Bersyahadat Hari Ini Kalau Kak Maryam Ini Dua Minggu Yang Lalu Bersyahadat Ya Kalau Enggak Belum Beliau Belum 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 Sekalian Malam Ini Nunggu Apa Lagi Mbak Anda Sudah Terharu Artinya Anda Sudah Mencintai Islam Sebenarnya Kalau Enggak Mencintai Islam Ngapain Terharu Saya Punya Keyakinan Beliau Ini Namanya Maryam Itu Bukan Maryam Itu Memang Mungkin Ada Ada Satu Seperti Ya Seperti Diarahkan Untuk Menggunakan Nama Maryam Ikatan Batin Diambil Tinggal Diambil Lari Sayyidah Maryam Mungkin Kak Maryam Ini Bukannya Yang Wa Ke Saya Untuk Belajar Bahasa Ibrani Bukan Mungkin Orang Lain Beda Ya Iya Kak 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 Mariam Ini Apa Yang Menghalangi Kak Mariam Sekiranya Belum Bisa Percaya Kepada Nabi Muhammad Tidak Iya Untuk Sekarang Masih Dalam Proses Belajar Jadi Memang Kalau Untuk Muhammad Itu Memang Belum Belajar Sampai Kesana Oke Kita Doakan Dapat Hidayah Ya Kak Ya Terima Kasih Amin 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 Semoga Amin 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 Nah Itu Bukan Bukan Yang Jafri Belajar Bahasa Ibrani Itu Yang Jafri Yang Belajar Bahasa Kalbu Ustaz Sugi Tadi Saya WA-an Sama Beliau Sama Kak Mariam Ini Ya Beliau Mengucapkan Selamat Kepada Bang Stanley Cuman Saya Berpesan Kepada Pak Kak Mariam Begini Tadi Kak Mariam Bang Stanley Itu Memilih Islam Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Bukan Meninggalkan Yesus Akan Tetapi Lebih Mencintai Yesus Daripada Sebelumnya Saya Bilang Gitu Pak D Benar Enggak Saya Pak D Ya Udah Pas Itu Karena Tidak 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 Disebut Muslim Ketika Orang Islam Itu Tidak Mengakui Yesus Sebagai Utusan Allah Tidak Bisa Disebut Muslim Kalau Dia Itu Tidak Mengakui Yesus Itu Terlahir Ajaib Bisa Menghidupkan Orang Mati Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Buta Kusta Ya Tapi Atas Ijin Allah Itu Bukan Orang Muslim Kalau Tidak Percaya Itu Semua Kita Umat Muslim Wajib Hukumnya Mempercayai Bahwa Yesus Adalah Utusan Allah Ya Beliau Ini Selangkah Lagi Sebetulnya Pak D Kak Maryam Ini Beliau Ini Tidak Meyakini Yesus Itu Sebagai Tuhan Beliau Ini Meyakini Yesus Itu Hanya Utusan Gitu Pak D Selangkah Lagi Beliau Sama Dengan Posisinya Sama Dengan Bang Stanley Ini Kan Satu Ini Beliau Satu Aliran Satu Grup Gitu Saya Juga Sering Nongkrong Di Live-nya Kak Maryam Gitu Pak D Iya Pertama Kali Saya Masuk Di Komal Nia Kak Aliubi Pertama Kali Saya Lihat Diskusi Diskusi Ini Kalau Saya Pribadi Saya Dengan Mbak Maryam Kan Beberapa Bulan Minggu Terakhir Kita Berpolemik Dengan Pandangan Kita Masing Masing Terbesar Itu Yang Ada Dalam Kekristianan Cuman Hari Ini Saya Dengan Sah Menyatakan Bahwa Saya Sudah Tidak Berpolemik Disitu Keimanan Saya Sudah Jelas Akan Berasum Ber Sumber Dari Al-Quran Saya Tidak Berpolemik Dari Kitab-kitab Sebelumnya Karena Hanya Akan Menggoncang Apa Namanya Akan Membuat Kegaduhan Dalam Sepunya Batin Makanya Saya Menenangkan Diri Dengan Membaca Quran Insyaallah Bisa Menjadi Seorang Yang Lebih Baik Daripada Yang Sebelumnya Saya Juga Bukan Berarti Saya Orang Yang Baik Saya Juga Masih Banyak Sekali Kekurangan Masih Punya Ego Dan Macam Jadi Mudah Mudahan Perlahan Demi Tahap Demi Tahap Saya Bisa Menjadi Pribadi Manusia Yang Lebih Baik Daripada Sebelumnya Jadi Saya Mempertanggung Jepun Kemenan Saya Dalam Perbuatan Saya Bukan Sekedar KTP Atau Sekedar Saya Tetapi Perbuatan Saya Bisa Bermanfaat Kepada Sesama Saya Yang Paling Penting Adalah Bisa Menyembah Allah Yang Benar Yaitu Allah Subhanawat Allah Terima Kasih Baik Insyaallah Alhamdulillah Seneng Lihatnya Boleh Saya Buka Percakapan Dengan Mbak Mariam Silahkan Ini Juga Yang Pernah Saya Tanyakan Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Juga Yang Pernah Saya Tanyakan Kepada Bang Stanley Dan Beliau Tidak Mampu Menjawab Hingga Akhirnya Dijawab Dengan Sahadat Artinya Beliau Mengakui Bahwa Nabi Yang Dinubuatkan Di dalam Kitab Pulangan 1819 Itu adalah Nabi Muhammad Itu jawabannya Nah Untuk Mbak Oslob Mariam Disitu Sangat jelas Dikatakan Barang Siapa Yang Tidak Mengikuti Firmanku Yang Diucapkan Nabi Itu Demi Namaku Daripadanya Akan Aku Tuntut Pertanggungjawaban Jadi Ada Satu Orang Nabi Yang Ketika Menyampaikan Firman Tuhan Disertai Dengan Nama Tuhan Dalam Bahasa Ibrani Bismi Anoki Dalam Bismillah Nah Nabi Ini Ketika Menyampaikan Firman Tuhan Dengan Bismillah Ya Siapakah Nabi Itu Ketika Menyampaikan Firman Tuhan Dengan Bismillah Kenapa Ini harus Kita cari Karena Kalau Kita Tidak Mendengarkan Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Itu Tuhan Akan Minta Pertanggungjawaban Dari Kita Menurut Mbak Mariam Siapa Dia Muhammad Itu Tidak Saya Inginnya Anda Membuktikan Dari Bibel Anda Ada Tidak Di Bibel Seorang Nabi Yang Menyampaikan Dengan Firman Tuhan Bismi Anoki Perfirman Tuhan Ada Tidak Seperti Itu Sebentar Ustadz Dari Intonasinya Ini Sedang Menjawab Atau Sedang Bertanya Siapa Bertanya Tanya Gitu Enggak Olsopnya Mbak Mariam Ya Lanjut Lanjut Maksudnya Nabi Muhammad Itu Sedang Bertanya Untuk Ditambah Keyakinannya Meyakinkannya Atau Sedang Menjawab Tanpa Ada Pertanyaan Lagi Gitu Maaf Ini Bermain Juga Ini Aku Dari Segi Intonasi Kenapa Ini Lanjut Lanjut Apa Ya memang Ya jujur Kalau Untuk Tentang Muhammad Itu Ya saya Baru Tahu Ya Semenjak Ada diskusi Ini Kalau di Alkitab Ada Muhammad Ya ini Jujur Yang setau Saya Jadi Memang Selama ini Saya belum Pernah Dengar Gitu Nah setelah Saya baca Alkitab Alkitab Itu pun Juga Karena Yang Mas Yang Dibaca Masih Alkitab Lai Jadi Memang Kadang-kadang Kalau Kecuali Kalau Mungkin Saya Sudah Baca Naskah Aslinya Itu Makanya Saya Sekarang Masih Sementara Proses Belajar Makanya Dari Kemarin Kemarin Saya Selalu Belajar Banyak Dengan Kak Stanley Jadi Untuk Mencari Tahu Lebih Banyak Lagi Ya Jadi Jadi Saya Tambahkan Sedikit Jadi Mungkin Biar Teman-teman Juga Bisa Kerocek Apa Yang Saya Lakukan Hari Ini Tidak Serta Merta Ujuk Bangun Langsung Mualaf Tidak Saya Butuh Proses Saya Ingat Semua Dakwa-dakwa Dari Saudara-saudaraku Saya Ingat Betul Ustaz Sugi Selalu Berdakwa Tentang Sains Sains Itu Sangat Rasional Dalam Islam Tentang Penciptaan Itu Sangat Rasional Terus Dakwanya Bang Ardiansa Tentang Literatur 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 Yang Kita Harus Betul Kaji Saya Ingat Betul Dakwahnya Bang Alif Tentang KS19 Dan Kitab Lukas Tentang Perbedaan Yang Terjadi Saya Ingat Dakwahnya Bang Zuma Tentang Parakletos Ata Roh Kudus Yang Dijanjikan Ada Juga Satu Teman Saya Dari Bekasi Namanya Abang Tri Selalu Menjelaskan Bagaimana Rahmatan Nilalami Itu Bisa Kita Terapkan Jadi Saya Tidak Ujuk Langsung Apa Tapi Memang Semua Butuh Proses Bisa Bisa Bersaksi Saat Ini Terima Kasih